Meta News Para pedagang yang tergabung dalam Pak Guyuban Pedagang Ngudi Rejeki Pasar Joglo Banjarsari meminta Pemkot Solo untuk memberikan akomodasi transportasi saat pindah ke Pasar Darurat di tempat pemakaman umum Bonoloyo di Kadipiro. Seperti diketahui, Pasar Joglo ini terdampak proyek rela yang simpang Joglo sehingga mau tidak mau para pedagang harus pindah ke Pasar Darurat dalam waktu dekat. Ketua Pak Guyuban Ngudi Rejeki, Agus Widianto mengatakan 113 pedagang Pasar Joglo terbagi menjadi 28 pedagang kiosk, 60 pedagang losk, dan 25 pedagang operakan yang nantinya harus sudah mengosongkan Pasar Joglo pertanggal 1 Agustus mendatang. Dulu kita pernah minta untuk pembangunan Pasar, dulu kan jelek, terdiri dari gedek. Kita bangun sendiri, upaya itu kelihatannya sudah buntuk, kita mengupayakan yang lain, istilahnya kompensasi untuk kelangsungan hidup kita di sana. Di sana kita kan belum tentu langsung laku, jadi masih perlu menunggu dari bagel-bagel kita. Menurut Agus, relokasi ke pasar permanen di SDN Sekip 1 bagaikan babat alas yang memerlukan pengeluaran sehingga pihaknya berharap ada dana kompensasi bangunan. Selain itu, pihaknya juga berharap adanya fasilitas yang memadai di Pasar Darurat TPU Bonoloyo, seperti adanya lampu tembak, parkir yang memadai, dan CCTV untuk keamanan. Demikian saya, Siska Belinda, menyampaikan untuk Meta News.